penanaman, perawatan sampai panen kurang lebih 5-7 ribu per batang ya ini untuk 1 buah ini segini ini kurang lebih 2,5-3 kilo berarti 2 ini 6 kilo kurang lebih 3.500 batang 3.500 batang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di saluran informasi peternakan dan pertanian Misi TV dan yang baru bergabung dengan channel saya jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like dan komen ya agar kita tetap bisa bersama belajar di dunia usaha peternakan dan pertanian oke Sobat Misi TV kali ini saya berkunjung ke sebuah pertanian melon ini sejauh ini umurnya sudah berapa dan bagaimana cara perawatannya nanti kita sama tanya dan belajar dengan video sang pemilik dari perkebunan melon ini ini cukup bikin petah ya bikin petah kita yang berada di kebun sini nih bersama beliau Mas Supri Mas Assalamualaikum Mas Supri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Mas Supri Alhamdulillah sehat sehat ini hari ini kegiatannya apa Mas Supri? kegiatannya abis nyemprot burning burning daun supaya gak terlalu ribun supaya buahnya kena sinar matahari yang kedua untuk menanggulangi hama ulat hama ulat ya karena daun itu kalau nempel ke buah biasanya tempat sembunyi ulat jadi kalau waktunya perai gak kena dia Mas ini ngomong-ngomong usianya udah berapa bulan ini Mas? atau berapa hari ini Mas? usianya kurang lebih 50 hari 50 hari ya 50 hari 50 hari nanti pemanenan itu berapa hari? panen kira-kira 20 hari lah 20 hari atau 15 hari 15 hari lagi panen oke nah Mas kalau misalnya ini ya waktu ini pengikatan lah pengikatan ini dilakukan usia berapa berapa hari atau sekitar berapa besar melon ini? nah kira-kira ya setelur bebek lah besarnya umuran gara-gara 36 hari 36 hari karena kalau terlalu besar dia patah tangkainya nah di umur-umur segitulah kita bisa nyeleksi buah mana yang bisa kita gantung karena dia gak terlalu apa kalau digantung kan gak menyentuh plastik kalau menyentuh plastik biasanya lembab buah cahat besar oh berarti ini kalau sewaktu kecil ini kan pembesaran gitu ini bisa nempel ya berarti ini bisa dinaikkan lagi gitu? bisa oh bisa dinaikkan bisa dinaikkan bisa dinaikkan lagi karena fungsinya talinya juga talinya tali nah seperti ini nih ini talinya kan tali wangsul kata orang jauhnya oh iya jadi bisa dicopot naikin lagi mudah ya mudah untuk lepasnya nah mas kalau kan saya lihat itu iya bukan bukan saya lihat itu biasanya kan ada penyakit yang layu nah itu sebenarnya kalau layu itu disebabkan karena apa itu mas? nah itu pusarium bisa pusarium kaya jamur bisa itu macam-macam sih kalau namanya layu itu kadang dari batangnya ini ada hama yang sejenis dia apa ya dia nyengat nyengat batang laju dia luka terus menimbulkan air bisa turun ke bawah sampai ke pangkal jadi busuk batangnya bisa layu jamur terus bisa juga iritasi iritasi pangkal batang nah misalnya seperti ini seperti ini kita kan kita buat lubang dua ini untuk pupuk ini untuk batang tapi kalau sebenarnya kesini bisa cuma pupuknya ini berbahaya iritasi ke pangkal bisa kebusuk karena nempel gitu ya pupuknya iritasi ini satu pohon ini berapa buah mas? tar isi berapa buah ini? ada yang dua ada yang tiga tergantung batangnya ada yang empat tergantung kesukuran tingkat kesukuran batangnya kegemukan batangnya seperti ini kan ini kan udah lebih oh udah lebih dibuangin dibuang karena ini kurang maksimal ini sebenarnya empat ini empat ya maksimalnya tiga tiga itu udah besar-besar atau dua oh ini memang beda ya itu disitu tiga ini dua besarnya beda lebih besar ini mantep dua besar kalau ini empat kecil ya ini ngomong-ngomong berapa ini mas? berapa batang itu masih ingat gak? kurang lebih 3500 batang 3500 batang kurang lebih setengah hektar lah setengah hektar ya karol kasih tanahnya 5000 sekian 5000 sekian 5000 meter persegi berarti cuma setengah hektar ya setengah hektar dalam setengah hektar itu yang sudah dialami yang kemarin panen kemarin ini berapa berapa ton mas? 11 ton 11 ton nah 11 ton itu yang kemarin sama sekarang menurut prediksi jenengan lah ini bagusan mana mas? ya sebenarnya bagus yang ini karena cuacanya juga agak pas ini hujan hujan juga cuacanya belum terlalu lebat hujannya jadi gak seberapa mengaruhi ke daun kalau terlalu lebat daun pecah-pecah itu gampang jamur juga iya berarti panen musim ini ini bisa targetnya bisa melebihi dari panen yang kemarin ini? ya mudah-mudahan kalau dilihat dari segi segi apa terus dihitung yang buah yang sudah digantung itu kayaknya ya bisa lebih karena tadi berapa itu? berapa ribu tadi? 3500 3500 kali satu pohon dua lah ya dua ini nah kalau perkiraan ini satu buah ini ada tiga kilo gak ini? yang satu pohon dua ini? ya ini untuk satu buah ini segini ini kurang lebih dua kilo setengah sampai tiga kilo berarti dua ini 6 kilo 6 kilo kalau sekarang ada udah tahu bocorannya belum harganya itu? sekarang harganya kisaran 6 ribu kalau denger teman-teman yang baru panen nah ini sebenarnya harganya turun lah ini karena apa ya di hari ini di bulan ini bareng sama buah-buahan lainnya misalnya seperti apa apa namanya mangga mangga terus duku sebenarnya kalau dari segi cuaca itu bagusnya yang seperti apa mas tanaman melon ini cuaca itu sebenarnya yang bagus itu panas cuaca panas justru malah panas ya kalau cuaca panas malah kita lebih baik nyiram mending nyiram dari banyak hujan karena bisa maksimal kalau musim hujan ini ya tahu sendiri kalau hujan gendalanya banyak-banyak dari pertumbuhan yang kurang sehat sudah sudah sebesar ini ini masih tetap melakukan penyemprotan itu satu minggu berapa kali itu mas penyemprean itu minimal itu tiga atau empat hari sekali sekali jadi kalau masih kira-kira dipanen nanti dua puluh hari berarti masih empat atau lima kali oh gitu kalau empat atau lima kali lagi itu penyemprotan itu apa aja pencegahan apa aja masih ada tambahan bubuk daun gitu bubuk daun masih itu ulat misalnya terus untuk yang insek yang baunya agak menyengat lah supaya apa namanya lalat buahnya gak berdekat buah kayak gini rawan rawan dengan lalat buah lalat buah kalau sudah menyengat itu akan timbul busuk nantinya kelihatannya mulus tapi setelah dipanen isinya air kopior ya itu sama ulat ulat ini kalau buahnya ini ada luka bukas ulat otomatis lah gridnya bukan grid A lagi dia udah masuk ke C atau D gridnya oh berarti gridnya juga beda-beda kelasnya gitu berarti harganya juga berbeda beda-beda juga tetap yang paling tinggi grid A grid B grid C baru dia bahasa di buahnya PL PL itu pelonco pelonco itu yang terakhir misalnya yang ngenet-ngenet separoh berapa kali semenjak nanem sampai pemanenan nanti ya pas cuma cukup satu kali kalau untuk pruning satu kali satu kali nah itu bahasanya macam-macam ya itu dari kecil dari kecilnya itu umuran 13 hari kita buang tunas tunas di bawah di bawah 5 tangkai itu dibuang semua tunasnya nah jadi kita hitung 5 atau 6 kita sisakan jadi buah soalnya kalau terlalu kebawah ini otomatis buah ini nggak bisa digantung dia akan menyentuh ke plastik nanti buahnya juga kurang sehat kalau menyentuh ke plastik nah itu satu yang kedua waktu dia apa namanya kelihatan pendil bunganya pendil bunganya calon buah nah itu kita topping lagi namanya bahasanya topping itu disisakan misalnya seperti ini seperti ini ini dari tangkai sini kan calon buah nah ini topping sini supaya pertumbuhan tunasnya berhenti dia akan jadi buah jadi buah jadi apa ya istilahnya nutrisinya terserap masuk ke buah gitu jadi lebih maksimal lebih besar gitu setelah itu nanti kalau kira-kira buahnya sudah gerai telur kita gantung atasnya ini dibuang semua tunasnya nah ini kan bekas-bekas tunas ini supaya sini tidak apa tidak keluar bunga lagi keluar bunga calon buah lagi cukup kita ambil dua ini aja jadi gitu nah yang ini yang hari ini kita lakukan namanya pruning pruning daun pruning daun nah pruning daun ini seperti ini 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 pun juga ada aturannya ini minimal sebenarnya kalau suhaca pas di hari panas terus pemotongannya itu tidak boleh dibawah dari lima jari daun minimal di atas karena kalau lima jari daun ini kandungan unsur N nya terlalu tinggi dia bisa balik airnya jadi bisa busuk batang minimal harus begini harus ada apa namanya benderanya di aturannya lah nah seperti ini oh gitu supaya kalau dibuang daunnya bisa kena sinar potahari terus corak warnanya bisa kelihatan apa namanya kelihatan tua soalnya kalau gak di pruning buah akan kelihatan pucat gitu ya jadi kalau pemanenan ini berapa berapa kali pemanenan ini minimal dua kali kalau untuk melon dua kali dua kali berarti tahap pertama sama tahap kedua gitu ya tahap pertama kita ambil yang udah tua-tua kita tunggu seminggu atau sepuluh hari baru kita ambil semua soalnya buah ini kan tangkanya gak gak apa gak serempak ya ada yang di sepuluh misalnya ada yang di lima ada yang di enam nah contohnya seperti ini seperti ini ini kan ada yang di lapan sembilan ini kan tuanya tetap gak sama tetap duluan yang di bawah nanti yang diambil yang di bawah dulu itu pengambilannya itu memang sudah apa ya istilahnya itu masak di pohon apa dipetik baru dimasakkan gitu biar matang tergantung gitu ya tergantung permintaan pasar permintaan pasar terutama lapak lapak yang di apa yang pemasarannya kalau dia dia mintanya mateng kita otomatis kita etrel kita etrel dibatang kita etrel dibatang tunggu dua hari itu sudah masak sudah mateng dia etrel itu apa mas obat apa jenis obat gitu apa jenis obat jenis obat dia sepa untuk mematengkan buah jadi gak perlu diperem di pohon pun tetap bisa mateng bisa mateng kalau di pasarnya itu misalnya agak lambat otomatis dia mintanya akan mentahan kalau mentahan ya begini aja kita potong kita potong ya langsung panen apa diangkut paling dia nanti kedelapaknya bisa misalnya sehari itu bisa kuatnya 5 kintal atau 1 ton berarti kan kalau kalau sebawahnya dia 1 koldesel misalnya 6 ton berarti kan bisa 2 hari sekali di etrel 2 hari sekali di etrel itu pembeli itu datang langsung ke lokasi ini ladang ini iya pembeli langsung datang ke sini tapi kita kontak dulu kita kontak dulu nih misalnya sekarang aplikasinya aplikasi apa namanya media sosial kan enak kita punya apa punya channel-channel misalnya kayak di pb kayak di whatsapp nah itu kita foto kirimin ke mereka-mereka para tengkulak ini saya punya barang jenisnya ini mudah umur sekian mereka kan sudah tahu apa dia kurangan barang apa gimana dia langsung kontak nah itu kalau sudah kita kesepakatan harga kita jadwal kita jadwal hari pemetikan misalnya seperti itu kalau sudah di harga kalau dari modal sendiri itu bisa gak mas dihitung misalnya satu pohon satu pohon itu berapa berapa rupiah dari semenjak kita nyemai sampai pemanenan gitu berapa rupiah itu modalnya ya kita kita ngitungnya begini ya dari mulai pembuatan lahan penyiapan lahan sampai penyemen penanaman perawatan sampai panen kurang lebih 5 sampai 7 ribu per batang per batang 5 sampai 7 ribu per batang karena sekarang ini tahun ini 2002 ini luar biasa semua meningkat terutama dari bahan kimia betul betul misalnya pupuk pupuk bahkan bisa 200 sampai 300 persen naiknya betul betul ganti harga ini bukan ganti harga lagi persentasenya sudah jauh jauh betul karena semua kayaknya semua dari segi bibit obat pertanian itu memang naik semua mudah mudah nanti ini harganya bisa menyesuaikan dari harga modal bibit dari pupuk itu mas ya oke mas ini terima kasih banyak ini sudah berbagi pengalaman tentang pertanian melon mudah mudah nanti bisa lancar bisa sukses sampai panen nanti amin oke kawan itu tadi video kali ini mudah mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi juga ada nilai edukasinya saya harapkan demikian dan yang baru bergabung jangan lupa dukungannya untuk like komen subscribe salami ctv assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati